Pertanyaan pertama untuk Abi, pertanyaan dnaut adalah Siapa laki2 yang bawa Dno di penjara? Ayy. Sub 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 subsequent Playlist gua kali ini berbeda. Biasa gua suka ngobrol ngabrik barang2 orang, gitu, kepunyaan orang. Tapi kali ini gua berbeda Gua aja temen2 gue untuk ngovlog di salah satu rumah orang rumah artis lah, gue ngajak ke Leo eh bro gue ajak juga Sani Akbar disini masalahnya adalah ini rumah siapa sih? lu cuma ngajak gue kesini dan gue gatau rumah siapa gue gatau, tadi gue liat gue liat paget gue buka, gue pikir lu tau rumahnya gue pikir juga ada yang punya OBE-nya itu OBE-nya ayo mas, ke sini mas oh ini bukannya ini ya? yang jadi Ateng wey! meri! Auggie sudah pulang Ateng pulang Ateng pulang Ateng udah disini, Agung juga udah disini Auggie Pantinas belum kalo kalian belum tau, kita udah temenan lama sama Auggie kita temenan temenannya dari zaman rumah Sidi Bangga besar tuh gue suka suka makan bari gue kaget kadang-kadang tangkannya ketahuan gue sama Leo Le, lu berapa lama temenan lama lagi? dari 2003 iya, kasian banget yang hidup lu olah-olah di TV lama terus bilang, terus mantan gue juga tau iya udah ga bisa dibahas iya iya kita jaman acara pertama program Radity Show iya mantep banget lu sekarang berapa lama? dimana sama Auggie? kita bahasnya aja karena gue tau di jago iya lah ya maksudnya gini, ada orang jago tapi pasti ada yang lebih jago lu tau dong yang lebih jago siapa? yoi gue oke guys kita mulai ini pertanyaan mau bro gue punya, gue cuma kasih tapi pertanyaan masing-masing satu doang ga ribet oke perspektif banyak perspektif banyak perspektif banyak perspektif setiap Sabtu jam 10 malam tapi kalo Sani gue cuma satu tapi lu mesti jawab dari mana dulu tadi? dari gue dulu dari gue Leo Sani lu mesti jawab ya pertanyaan pertama untuk Auggie pertanyaan maut adalah siapa laki-laki yang bodain lu di penjara? oh no ga mungkin ga ada ga mungkin ga ada ga mungkin ga ada gini karena ga ada yang bodain gue disitu gue yang bodain dia oh gitu oke siapa yang lo bodain di penjara? mau ga? pasti digodain digodain itu pasti dari mana kita? di colek-colek pasti di kerjain gitu iya iya lu ada orang ga sih kenapa sih? bener-bener ga ada gue yang drepe di grepe iya pak, gue yang drepe oh oke dari pun nyaman nyaman engga engga ada beneran? engga ada engga ada maksudnya tuh atau mungkin ada yang gimana tapi guenya ga respon tapi gue ga tau iya udah ceritain-ceritain yang ga tau kalau lo di kedipin atau lo di colekin atau lo mandi-mandi di bedipin engga lah justru gue eh justru gue ini engga maksudnya? yakin? yakin? bener? yakin? gua percaya ga? gua percaya lo percaya lo percaya gua laki banget ya yaudah pertanyaan gue mungkin dia bisa ngelance bro tapi kalo pertanyaan lo pasti ga mungkin pasti ga mungkin gua udah apa oh udah apa pertanyaan ya? kok lu ikut nanya sih leh? ikut nanya jadi gini teman lama dulu dulu tuh ga bisa lepas dari laki banget laki banget lima bulan bukan waktu yang sebentar setiap laki-laki udah tau dibayangan setiap laki-laki pasti pasti ingin punya sesuatu yang bisa dikeluarkan ya apalagi udah suami suami kan? lima bulan satu minggu aja ga dikeluarkan itu pusing iya 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 lima bulan ga dikeluarkan gimana? gua kasih pertanyaan ga sepanjang ini ga apa-apa ya oke selama lima bulan pernah ga? dulu gua ga? berapa lama? berapa sering disana? engga lah ga sering karena gua bukan orang yang tipe apa emang oh harus gitu engga karena gua bener-bener disana banyak kegiatan ini bukan soal jawaban yang ini ya jawaban yang ini banyak kegiatan olahraga tiap hari gua disana fitness olahraga malem olahraga malem ga bisa kan? olahraga malem ga bisa kan? olahraga malem ga bisa jadi di alihkan di alihkan aja lu bayangin siapa lu? aku lagi melakukan aktivitas boleh jujur ga? boleh atau harus jujur? harus jujur harus jujur elusive gua pernah terus buka gua gini lagi gua kenceng bayangin lu lagi bawain perspektif lagi nanya sama orang pake baju jaring-jaring aaah ngedroll kan di penjara lima bulan sih kan di penjara lima bulan sih ee enggak apa ya di penjara? enggak enggak lah enggak lah enggak lah enggak boleh alat komunikasi enggak bisa oh enggak bisa selama ini gua adalah orang yang biasa ber sosial media meskipun aktif terus juga berkomunikasi sama riski ya banget jadi itu yang paling berat di penjara salah satu yang berat adalah itu enggak bisa berkomunikasi pengguna kan iya oh jadi sering minggel aja sama orang-orang ya udah ngumpul sama orang aja itu pertanyaan maut tadi ya sekarang ya lebih serius lah ya bro lu menanya apa leh? ada enggak? oh gua ada apa? oh gua ada siapa orang yang paling dikangenin pas lagi di dalam? orang yang paling dikangenin udah pasti itu anak sama istri sih terutama anak ya karena istri itu gua kangen tapi istri itu kan lebih sering tertemu di sidang ketemu kunjungan kalo anak tuh gak terlalu sering ketemunya kan biasanya intensitas ketemunya tuh iya kan biasanya kalo kalo sama anak ketemunya bisa sebulan sekali karena waktu itu sempet dua bulan sekali jadi bener-bener kangen dan gak bisa berhubungan juga kan lagi-lagi ya itu kalo kalo kita bisa menggunakan alat komunikasi masih mending denger suaranya liat mukanya ini gua ada satu mukanya ya jadi setau gua dan seinget gua OG itu orangnya jelas banget jelas banget saat lu di dalem rutan lu sempet kepikir gak kalo mikir yang gak 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 ya mikir yang gak gak tuh iya bener tuh bagus waduh nanti kalo gua di dalem kalo istri gua yang ketemu cowok lain gak ya ketemu mantan lain mantannya yang dulu gak ya lu sempet kepikiran gitu lah gak kepikiran gua sangat percaya banget sama istri gua bukan gua sok-sokan ini tapi gua sangat percaya banget sama istri gua waduh ups and downs lu udah barengan dari gua serangan jantung segala macem jadi gua sangat tau dan dia dikuatkan sama lingkungan yang baik lingkungan yang baik ada keluarga sama temen-temen yang eh semua lah temen-temen date temen-temen segala macem bersekutuan jadi gua yakin banget gak sampe kepikiran sama sekali gak kepikiran tapi gini lu pas nanya gitu jadi kepikiran kurang aja gua emang gara-gara gara-gara lu nanya gini abis ini gua mau nanya apa istri gua nih hahaha jadi kalo gua ada musik kok kok berlaku hahaha oke pertanyaan gua ya emm lu merasa sekarang manusia baru kan iya bener ya harus berarti apa satu hal nih yang dulu tuh augi banget sekarang gak augi banget satu hal aja apa ya oke sekarang lu kalo nge-posting takut gak lebih hati-hati sih ya orang gua lebih hati-hati sekarang lebih hati-hati lebih hati-hati gitu mungkin gua gini lah lebih lebih bisa lebih mengasihi banyak orang kali ya lebih mengasihi banyak orang dulu gak mengasihi banyak orang gua rasa lu dulu gak mengasihi banyak orang juga ya iya 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 lu bukan orang yang dibenci iya abis apa dong ya apa dong yang gua pengen banget sih gua pengen belajar lebih sabar tapi gua gak berani ngomong maksudnya gini gua sampe sekarang pun walaupun sudah keluar dari penjara gua masih belajar juga tapi gua pengen lebih sabar jadi orang gitu itu lah pengen gua rubah mengendalikan nafsu betul itu ngebibikan kesana mengendalikan nafsu bener bener kita kesini bukan tanpa niat ya bukan tanpa hadiah bro bukan jelas ada hadiah ada hadiah gua tau ini Augi ya Augi itu suka banget sama sepatu serius Augi itu suka banget ini ini dari kita bertiga ya dari kita bertiga itu pengen kasih lu sesuatu lah tapi gini karena tapi ini harus lu langsung pake lu Augi jual 40 lebih sneakers kesayangannya karena kondisinya kan kondisi ini kondisi kehidupannya yang harus terus bertahan makanya kita pikir apa yang paling cocoknya tapi gini lu harus janji kalau seandainya kita kasih lu lu pake iya iya gak pake apa gak paksudnya kan skot lu banyak dah lah tapi kalo tapi pake ya gak paksudnya bener ya pake pas dengan basket pas basket iyalah oke iya disini kan iya disini deal ya saksikan oke 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 ini pake main basket oke biar ketauan gua ada kencing manis enggak jadi sebagai ucapan terima kasih gua juga sama lu ben ini akan jadi episode perdana gua di OneRoman gua di channel gua iya jadi gua basket pengek oh bener bener ya ini bener ah baru kasih lu ide content ya bud iya tapi gua cek kalo gua ngajak lu ya harus siap di bawah lu siap gua gua mau diajak ke channel terkenal lu siap guys kalo lu belum subscribe lu harus subscribe Augie Fantinus iya kedalemnya konten basketnya banyak konten inspirasi juga banyak nah sekarang sebagai pertandingan welcoming welcoming game iya kita main basket oh oke bener oke 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 coba kalo main basket kayak begini kalo sakit ada penyakit kan oke artinya gitu dong atau barangnya jelek nih ga kena nih gue cekat banget aman gua lepas sini ya kalo sakitnya kalo sakitnya lepas kalo sakitnya lepas iya gua sih aman udah udah lu ga berasa sakit ya ga tengahnya gua cekat berarti mas tapi gini banyak orang yang ngomong kalo lu namanya di penjara lu di penjara tuh kan hidup teratur makan teratur oh beneran iya gua kata orang mah gua juga katanya mukanya lebih fresh kalo kata orang oh iya bener ga tapi ubannya ga lebih banyak bro uban yaudahlah uban ini ke wahyu lu ya wahyu kuah banget cekat oh iya i zone lu jaga lagi kok ada pangg candy hurga sakit gitu lu kada gombrong gitu lu kan sakit, lu sakit ya lu langsung lari ya lu langsung lari aduh sakit ya gua nunggu gua nunggu yaudah lu cipin nunggu ribang wih kak dikanku lima yaa mari satu iyaa dua masuk kok iyaa ini jangan loncat kita bolak keluar keluar luar ini 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 kalau lu masuk jago iya bener ya gue tadi belum dribble kan? iya belum gue bebas buat lu, gue dorong loh iya 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 terima kasih gua doain karir lu semakin melesat menanjak karena lu adalah pribadi yang lebih baik kalau lu belum sukses lu belum baik gitu kan? oke 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 sub indo by broth3rmax